Obaja adalah nabi Tuhan dari Yehuda yang bernubuat tentang hukuman Allah atas Edom. Bangsa Edom adalah saudara bangsa Israel. Bangsa Edom merupakan keturunan Esau, sedangkan bangsa Israel adalah keturunan Yaakub. Esau dan Yaakub adalah kakak beradik, anak dari Isat dan Ripka. Bangsa Edom adalah salah satu tetangga dari bangsa Israel. Tuhan marah karena bangsa Edom memusuhi bangsa Israel saudaranya sendiri. Ketika orang-orang Israel diserang dan dirampas hartanya oleh bangsa lain, mereka bukannya menolong, melainkan malah mengambil kesempatan dengan ikut menyerang orang-orang Israel dan merampasi harta mereka. Tuhan akan menghukum bangsa Edom yang merasa terlalu sombong dan tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka. Bangsa Edom akan dirampas hartanya, juga akan dikalahkan oleh teman-teman sekutunya. Para pahlawan dan orang bijak mereka juga akan dilenyapkan. Hari Tuhan akan menimpa segala bangsa dan segala perbuatan jahat yang mereka lakukan akan kembali menimpa diri mereka sendiri. Seperti Edom, segala bangsa yang bersikap sombong juga akan mendapat hukuman Tuhan. Tetapi Tuhan juga menyampaikan janjinya bahwa Tuhan akan memulihkan kerajaannya di Gunung Sion. Tanah bangsa-bangsa lain yang sudah dihukum, termasuk Edom, juga akan masuk ke dalam bagian kerajaan Israel yang baru. Dan Tuhan lah yang akan empunya kerajaan itu. Terima kasih telah menonton!